Dalam buku G30 SPKI, Soekarno-Suharto berenang di antara dua karang perspektif generasi pasca Orba, Abdul Rahman menceritakan Pada saat misi Brigjen Suparjo terjebak dalam manuver Presiden Soekarno di Halim Di Senko II, di mana Syam Kamaru Zaman, Untung, Latif dan kawan-kawan berada dan juga Edith di rumah lain yang juga masih di Halim menerima ilustrasi situasi Suparjo dari Mayor Udara Sujono Sujono menyelinap dan kemudian memberi laporan Maka sebelum Suparjo melapor ke Senko II hasil negosiasinya dengan Presiden Soekarno Edith dan kawan-kawan sudah mengetahui sikap dan respon Presiden Sebelum Suparjo sampai di Senko II untuk menjelaskan hasil misinya Edith melalui Syam dan kawan-kawan memerintahkan segera mengumumkan dekrit Dewan Revolusi Pada pukul 11 melalui RRI dekrit itu diumumkan Menurut Abdul Rahman tindakan pimpinan G30 SPKI itu dilakukan atas dua kemungkinan Pertama, Sabotase Manuver Presiden Pimpinan G30 SPKI mendahului mengeluarkan dekrit yang isinya mendemisionerkan Kabinet Dwi Kora sebelum pernyataan yang dibuat sabur dipublikasikan Isi pernyataan yang dibuat sabur itu sendiri menegaskan Presiden Soekarno masih berkuasa penuh Langkah ini merupakan tekanan sekaligus peringatan keras pimpinan G30 SPKI kepada Presiden Soekarno Bahwa Presiden sudah habis kekuasanya Langkah paling mungkin adalah mengikuti serta menyetujui agenda-agenda G30 SPKI Kedua, merupakan strategi menjaga hubungan baik Suparjo dengan Presiden Pengumuman dekrit dilakukan sebelum kedatangan Suparjo ke Senko II Suparjo kembali ke Senko II pada pukul 12 Aksi mendahului ini akan dijadikan alasan bahwa para pimpinan G30 SPKI terlambat mengetahui sikap Presiden Masih menurut Abdul Rahman, keterlanjuran itu akan diperbaiki melalui proses negosiasi yang panjang Sehingga tidak memberi ruang bagi Presiden Soekarno untuk melakukan langkah-langkah yang berarti dalam menghadang agenda G30 SPKI Ketiga, untuk menjaga moral komplotan G30 SPKI agar tidak merosot Sebagaimana disaksikan Mayor Bambang Supenau dan Yon 530 sebagai salah satu delegasi Suparjo Ketika kembali ke Senko II, ia melihat moral komando revolusioner telah jatuh Kata Abdul Rahman, jatuhnya moral pasukan G30 SPKI itu disebabkan oleh Pertama, tindakan Presiden Soekarno memerintahkan penghentian tembak-menembak Tidak ada alasan moral lagi untuk bertempur Bagi pasukan militer G30 SPKI alasan keikut sertaannya bertempur adalah membela Presiden Kedua, ketidakberdayaan Suparjo melawan manuver Presiden Dan ketiga tekanan instruksi-instruksi Aidit untuk meneruskan gerakan walaupun tidak memperoleh dukungan Presiden Dekrit Dewan Revolusi itu pada intinya mengemukakan hal-hal berikut Pertama, pembentukan Dewan Revolusi sebagai sumber dari segala sumber kekuasaan di Indonesia Dewan ini dipimpin oleh Presidium Dewan Presidium Dewan Revolusi terdiri dari Letkol Untung sebagai Ketua Wakil Ketuanya terdiri dari Brigjen Suparjo dari AD Letkol Udara Heru dari Auri Kolonel Laut Sunardi dari AL dan Ajun Kombes Anwas dari Polri Kedua, menyatakan jatuhnya segenap kekuasaan negara kepada Dewan Revolusi Kabinet Dwi Kora berada dalam status demisioner Ketiga, pembentukan Dewan Revolusi Provinsi Paling banyak 25 personil Dewan Revolusi Kabupaten Paling banyak 15 personil Dewan Revolusi Kecamatan Paling banyak 10 orang Dewan Revolusi Desa Paling banyak 7 orang Bobot pernyataan pada poin ketiga berfungsi sebagai instruksi kepada pengurus PKI daerah Untuk melaksanakan pembentukan Dewan Revolusi di daerah masing-masing Secara politik, selain merupakan sabotase atau tindakan mendahului Dekrit merupakan bentuk kudeta Dekrit Dewan Revolusi melalui RRI merupakan maklumat terjadinya kudeta terhadap Presiden Soekarno dan Kabinet Dwi Kora Bahwa telah muncul kekuasaan rezim komunis sebagai penguasa baru di Indonesia Penguasa itu dibalut dengan sebutan Dewan Revolusi Menanggapi manuver Aedit, Presiden Soekarno meneruskan agendanya dengan mengundang anggota Kabinet melakukan makan siang untuk kemudian melakukan sidang Kabinet di rumah Komodor Susanto Tempat ini sebelumnya dipersiapkan untuk mengkarantina Presiden Jika berhasil dijemput Suparjo di istana pada pagi hari Presiden datang dengan pengawalan lengkap Tidak sesuai skenario misi Suparjo Sementara itu bagi Pangkostrat Majen Soeharto Munculnya Dekrit memberi petunjuk secara jelas Selain menculik dan membunuh pimpinannya G30 SPKI juga menggulingkan kekuasaan Presiden Dua alasan ini telah cukup kuat bagi Majen Soeharto untuk melakukan langkah-langkah pembalasan Bahkan menghancurkan G30 SPKI beserta akar-akarnya Masih menurut Abdul Rahman Setelah melihat kenyataan Aedit tidak mudah ditundukkan begitu saja Presiden Soekarno melakukan brainstorming anggota Kabinetnya yang sudah hadir yakni Omar Dhani Jaksa Agung Sutardio dan Waperdam Leimena Pada forum makan siang di rumah Komodor Susanto itu Kabinet terpolarisasi dalam dua kutub Pertama, Leimena mengingatkan tidak perlu mempercayai G30S Kedua, Omar Dhani menyatakan perlunya mengakomodasi Dewan Revolusi Menurut Abdul Rahman, Presiden Soekarno cenderung mengikuti pandangan Omar Dhani Akhirnya berusaha menggiring Kabinet mengakomodasi Dewan Revolusi Dengan konsesi mengakui eksistensi dirinya sebagai pimpinan tertinggi Kemudian mengakomodasi anggota Kabinet Dwi Kora dalam Dewan Revolusi Menurut Abdul Rahman, sikap defensif atau mengalah Presiden dalam menghadapi Aedit Kemungkinan dilatari oleh hal-hal berikut Pertama, Presiden menyadari dalam kepungan G30S PKI Kekuatannya tidak bisa diremehkan TNI AD lumpuh RRI dan Telkom dikuasai Anggota Kabinet sedang banyak tugas di luar negeri Kini dikelilingi pasukan pro G30S PKI yang siap tempur Keperpihakan Omar Dhani kepada G30S PKI tentunya juga menjadi pertimbangan Pada saat itu Dhani dikelilingi seluruh kekuatan tempur Auri Orang-orang yang dipasang pimpinan G30S PKI termasuk Omar Dhani sendiri Tidak mustahil terus mengambuskan informasi yang bersifat intimidatif Akibatnya Presiden merasa dalam suasana terpojok, kata Abdul Rahman Pada momentum ini, Presiden Soekarno belum memperoleh informasi tindakan Majen Soeharto di Kostrat Bahwa Kostrat sedang mempersiapkan pembalasan terhadap G30S PKI Presiden mulai merasa tidak memiliki backup politik yang mampu mengimbangi manuver G30S PKI Oleh karenanya, ia menawarkan konsesi kepada pimpinan G30S PKI Suatu pilihan yang masuk akal bagi Presiden Agar dirinya tidak terlempar dalam tatanan politik yang baru, kata Abdul Rahman Selain itu Waperdam, Leimena dan Jaksa Agung yang berseberangan dengan Omar Dhani Bukanlah pengendali kekuatan politik dan militer Tidak bisa menjamin keselamatan dan masa depan politik Presiden Soekarno Setelah mengetahui keputusan Presiden Omar Dhani mengirimkan Letkol Heruatmojo perwira intelijen Auri Menuju Senko II untuk menyampaikan pesan bahwa Brigjen Suparjo Diminta menghadap Presiden untuk membicarakan keputusannya Setelah mengetahui kecenderungan sikap Presiden Atas informasi Letkol udara Heruatmojo Aidit segera menafsirkan situasi dengan melakukan manuver Ia mengangkat Presiden Soekarno sebagai penguasa simbolik Pengangkatan itu dilakukan dengan melepaskan blokade informasi Aidit mengizinkan pengumuman Presiden disiarkan melalui RRI pada pukul 13 Pengumuman itu menegaskan Presiden Soekarno masih berkuasa penuh Pengumuman itu telah di blokade Aidit sejak pukul 11 Keputusan Aidit melepas blokade informasi terhadap Presiden Kemungkinan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan berikut Pertama untuk meredam kejolak internal pasukan G30 SPKI Dan pihak-pihak eksternal loyalis Presiden Yang bisa tumbuh menjadi penghambat gerakan Sebagaimana kita ketahui Perintah Presiden untuk menghentikan tembak-menembak Telah menimbulkan gejolak di kalangan pimpinan militer G30 SPKI Tulis Abdul Rahman Kedua, untuk meredam kemarahan Presiden Soekarno Agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang berseberangan Dengan kepentingan G30 SPKI Apalagi ia sekarang tidak sepenuhnya berhasil di karantina Dan faktanya dikelilingi sejumlah pembantu terdekatnya Aidit memanfaatkan ketidakcermatan redaksi pengumuman Presiden sebagai perangkap Untuk seakan-akan mengakui kembali kekuasaan Presiden Sesuai redaksinya isi pernyataan tersebut menyatakan Presiden dalam keadaan sehat walafiat Dan tetap memegang kekuasaan negara dan revolusi Pernyataan itu tidak mengutup G30 SPKI Aidit kemungkinan menafsirkan statement Presiden tersebut Tidak memiliki unsur menghalangi keberlangsungan Dewan Revolusi Dalam menjalankan roda pemerintahan Atas penafsiran tersebut Aidit menempatkan Presiden sebatas simbol negara Sedang kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Dewan Revolusi Oleh karena itu bisa dimengerti Kenapa Aidit mengizinkan pengumuman Presiden disiarkan melalui RRI pada pukul 13 Bersamaan dengan datangnya Suparjo ke rumah Susanto Memenuhi panggilan Presiden Satu jam berikutnya atau pukul 14 Aidit melalui Letkol Untung mengumumkan susunan Dewan Revolusi Tanpa menyebut keterlibatan Presiden Soekarno dalam tatanan baru Indonesia Kata Abdul Rahman Terima kasih telah menonton!